hai hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel nah rahasia setingan ala Hongkong minyaknya itu harus benar-benar panas ya temen-temen jadi saat kita siramkan seperti ini sampai ada suaranya manus gitu ya temen-temen nah setelah itu baru kita tambahkan kecap asin atau kita kita siram pakai kecap asin yang khusus untuk ikan setip Nah untuk langkah selanjutnya apa saja sih bahan-bahannya nah bahan utamanya di sini saya punya satu ekor ikan bawal di sini saya pakai ikan bawal ini ya temen-temen Nah we boleh pakai ikan apa aja saya itu paling suka pakai ikan bawal karena dagingnya itu punya khas tersendiri dan lebih enak ya temen-temen nah ini nah setelah kita buang ini sirisnya seperti ini dan isi putnya udah pokoknya ini ikannya udah dicuci bersih lalu ini kita iris-iris seperti ini temen-temen sampai jangan sampai putus ya temen-temen Oh ya teman-teman sambil nonton video saya yang baru hadir yang baru bergabung dan baru menemukan video saya dukung channel saya dengan cara like comment subscribe dan share ke media sosial anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat nah ini setelah kita potong-potong seperti ini jadi ini dipotong jangan sampai putus ya temen-temen seperti ini aja lalu ini kita sisihkan kita tata di piring setim ya temen-temen nah seperti ini kita tata kita bentuk Nah kalau udah seperti ini temen-temen kalau udah kita tata lalu di sini kita kasih saus ya temen-temen nah ini sausnya kalau orang Hongkong namanya ini tausi jadi ini saus dari kedelai hitam ya temen-temen boleh pakai kedelai yang kedelai asin atau tausi itu ya temen-temen jadi ini saya pakainya yang saus yang kemasan kalau mau pakai yang asin itu boleh dicincang dikasih bawang putih tapi ini saya pakai yang kemasan lebih praktis nah disini sausnya kita tambahkan 2 sendok teh ya temen-temen setelah itu kita ratakan di sela-sela jirisan ikan seperti ini setelah itu ini kita diamkan dulu selama dengan 10 menit biar sausnya itu lebih meresap ke dalam daging ikan oh iya temen-temen buat temen-temen yang sudah hadir dan yang selalu mensupport channel saya saya ucapkan ribuan terima kasih semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu kita tunggu sampai menunggu ikannya kita rebus air tunggu sampai dengan mendidih nah ini airnya sudah mendidih dan ikannya ini sudah kita marinasi selama dengan 10 menit ini kita setim selama dengan 5 menit aja temen-temen nah setelah kita setim selama dengan 5 menit ini ikannya itu udah mateng dan jangan terlalu berlebihan lihat karena kalau terlalu berlebihan dagingnya itu jadi gak enak setelah itu disini saya tambahkan tapi saya lupa gak kerekor saya tambahkan daun bawang bersama dengan cabai merah besar saya kiris memanjang ya temen-temen setelah kita tambahkan daun bawang dan pabrik cabai merah besarnya seperti ini yang sudah kita iris-iris lalu ini kita angkat airnya kita buang setelah itu kita panaskan minyak kita tunggu sampai dengan minyaknya ini benar-benar panas-panas banget gitu ya temen-temen nah ini minyaknya udah mulai panas temen-temen setelah itu ini kita siramkan di atas ikan yang sudah kita setim tadi jadi menunggu minyaknya itu benar-benar panas jadi rahasianya setim ikan hongkong ala restoran itu minyaknya harus panas setelah kita siram pakai minyak panas lalu disini baru kita siram dengan kecap yang ikan setim jadi gak perlu ditambahkan garam karena tadi saus kedelainya hitamnya itu sama kecapnya itu udah cukup gurih temen-temen jadi cukup seperti ini aja seperti inilah hasilnya temen-temen hasilnya cantik rasanya itu enak gurih nah seperti inilah hasilnya temen-temen itu tadi resep dan rahasianya semoga bermanfaat selamat mencoba saya akhiri resep hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di next video dengan resep yang baru